Nah itu wilayah etika seseperti itu, nah itu tidak ada sanksinya, jadi seseorang mau kemudian mengatakan ya kamu jelek gitu Jara-jara pendapat yang lebih bagus dari dirinya tersebut kamu jelek misalnya, itu tidak ada sanksinya, tetapi itu wilayah etika Kalau bilang eh kamu ganteng gitu ya Nah itu wilayah etika, dan disini memang menurut saya ini kan juga terkait dengan masalah kematangan bersistem politik kita juga Nanti ke depan menurut saya semakin kita itu matang sistem politik, juga aktor-aktornya, itu menurut saya etika ini akan semakin baik Ya memang saya juga tidak bisa lah mengomentari bagaimana teman-teman ya, kasus kan di DPR juga ada tuh waktu kasus senturi Itu sampai berbonong-bonong ke depan dan kelihatannya ada benda tiba-tiba terbang gitu ya Dan itu mustahil dari orang penonton, itu adalah dari anggota Dewan Mustahil dari balkon gitu Pak ya Mustahil dari balkon, karena jauh balkonnya kan Nah ini kan sebetulnya dalam kacamata kita ya, apa namanya, adat istiadat kita, itu sebetulnya jauh dari etika Nah ini menurut saya memang siapapun ya masuk di dalam dunia politik, apalagi kemudian dia menjabat negeri Memang melatih emosi ini, ini penting gitu, karena memang situasinya itu bikin emosional Selalu gitu, apalagi ketika misalnya perdebatan-perdebatan yang tidak berujung, apalagi kemudian nanti pada ujungnya tuh harus ke voting Ya itu biasanya, voting itu, ini harus saya jelaskan, voting itu, kami itu, biasa itu adalah langkah terakhir Jadi sebelumnya tuh selalu ada perdebatan panjang, dan lobby itu bisa, ya bisa berhari-hari Ya kemarin yang terakhir tuh ya, undang-undang pemilu ya Kebetulan saya dari PKS yang lobby, ikut lobby disitu, ya termasuk juga undang-undang APBNP Memang itu, ya karena apa? Karena masing-masing punya pendapatan, punya argumen Dan punya kepentingan tentu ya Nah ini kan menyatukannya ini Nah walaupun memang, ini seharusnya saya jelaskan kepada publik Banyak yang kemudian itu akhirnya disepakati lewat musyawarah mufakat Nah tetapi, pada titik yang dimana musyawarah mufakat tidak bisa Nah ini gak suka menjadi kehebohan Menjadi penas gitu ya Tapi itu porsinya gak terlalu, gak banyak ya Seperti kemarin di undang-undang pemilu, yang akhirnya dipoting kan sebetulnya pada persoalan perhitungan Porsinya sih tidak banyak, tapi ditayangkan TV-nya berkali-kali, Pak, diulang Nah, itu juga kembali, nah berarti obat itu adalah etika sosial budaya juga Ini media kita juga, jangan kemudian mengembangkan sebuah etika yang budaya yang disuruh etikanya gauh Tapi kalau kita bicara soal masing-masing harus memiliki etika, kita jadi bertanya Apakah perlu di sekolah SD ada pelajaran etika? Nah, itu dia Nah, tapi sebelum dilanjutkan nih, memiliki sekalian Kembali kita sambut, inilah Arief Terima kasih